Apa yang bisa memiliki kembali? Apa yang bisa memiliki kembali? Nama saya Elizabeth Sianturi Tua saya, ayah saya orang Medan Ibu saya campuran Chinese Kemudian usia saya 55 tahun Baru 55 tahun Sejak tahun 2012 Karena setiap orang beda-beda ya Kalau multiple sclerosis itu Kebetulan di saya itu Kalau di bilang kebetulan ya Kalau di saya itu Saya merasakan Yang jelas itu Keseimbangan parah sekali Kemudian Kaki saya Khususnya sebelah kanan saya Tidak bisa saya perintahkan Maksudnya tidak bisa saya suruh Ke kanan, ke kiri Pokoknya menjadi lemah Kesannya kayak orang stroke aja Awalnya seperti itu Banyak ya Kalau saya bilang Saya susah untuk jelasin satu-satu ya Tapi yang dulunya sering vertigo Sekarang sangat jarang Yang tadinya kesimbangan saya hilang Sekarang jauh-jauh Belum bedanya Dulu saya jalan itu Tidak punya arah Saya kehilangan orientasi Setiap kali saya jalan Kalau saya mau jalan lurus Saya bisa miring ke kiri ke kanan Gak karu-karu lah Seperti itu Terus kemudian Suka mau jatuh Kayak gitu ya Namanya kesimbangan gak ada kan Seperti itu Masalahnya kan Saya habis kehilangan suami saya Dan suami saya itu Orang yang paling mengenal penyakit saya Karena biar gimana juga Dia yang bantu saya sutik Setiap minggu Itu kan 3 kali sutik Obatnya itu tidak ada lain Selain obat sutik Jadi awalnya saya kan Pengobatannya ke dokter ya Jadi saya banyak kontrol di Singapura Nah akhirnya Obat sutik itu Selain mahal Dan efek habis sutiknya Untuk saya Ya karena untuk orang lain Mungkin beda Kalau di saya itu Udah Istilahnya habis disuntik Saya langsung terkapar Lagi di tempat tidur Gak gitu Gak bisa ngapa-ngapain Padahal saat itu Saya masih kerja Jadi teman-teman saya di kantor itu Tahu betul Kondisi saya saat itu Tapi kalau mereka ngeliat saya sekarang Mereka sangat kagum Gitu Kenapa Kok Apa ini bener Mereka panggil saya ebet Apa ini bener ebet yang dulu Gitu Seperti itu Mereka kaget gitu Karena saya bilang Saya tidak pakai obat apapun Saya hanya minum Vivari Gitu Sama latihan Yang paling saya senang Di kanara ini adalah Kelasnya Itu yang benar Terima kasih Wah itu besar sekali Banyak sekali Banyak sekali Dulu itu saya bisa marah Saya bisa nangis tiba-tiba Dan memang saya gak pernah mau Orang Satu rumah sama saya Sejak suami saya gak ada Saya lebih senang sendiri Karena disitulah Kalau saya di kamar sendiri ya Saya bisa Apa Mengekspresikan Apa Perasaan saya sendiri Tapi saya pikir Memang saya gak mau itu Maksud Tapi Saya lebih merasa nyaman Sendiri Karena saya bisa tiba-tiba marah Tiba-tiba ini Kalau saya sendiri Kan gak ada yang Mendapatkan efeknya ya Kalau di kantor pun Saya juga tidak terlalu Saya banyak menahan diri Tapi sebenarnya itu kan Juga gak bagus Tapi Sejak di hal-hal Saya bisa menahan diri Jadi Kalau Saya sebaik orang Kristen ya Agama saya Kristen Saya ke gereja juga Timbul tenggelam Ya Saya timbul khususnya Pada saat pasca Dan pada saat Natal Selidihnya Kalau saya sebut aja Ya Jadi gak bisa dibilang juga Banyak mendekat ke Tuhan Juga enggak Karena saya sibuk sekali Dengan kerjaan saya Setelah saya di Hanara Saya diajarkan gitu Bahwa Kita ini bukan siapa-siapa Kalau Tuhan mau Saat ini juga Kita gak ada Disitu saya belajar Kemudian Diajarkan juga Bagaimana kita Berdamai sama diri kita Kemudian Setelah kita Berdamai sama diri kita Kita baru bisa berdamai Dengan orang lain Dari situ Juga kita diajarkan Harus punya Banyak toleransi Kita diajarkan juga Kasih Dan sebagainya Itu sangat membantu saya Dari situ Saya mulai mendekatkan Ketuhan Saya ikut kegiatan Gereja Walaupun tidak banyak Ya Saya ikut sesuai dengan Kapasitas saya Ya Jadi Saya cuma mengikuti Dua pagi Setiap hari Sabtu Tapi itu sangat membantu Gitu Jadi kalau disini Diajarkan bagaimana Mendapatkan Energi Positif Kasih sayang Tuhan Dan sebagainya Itu sangat-sangat Membagi bukan buat saya Teman saya Kanya Kanya Kebetulan Kanya Mempunyai penyakit yang sama dengan saya Kita sama-sama menderita multiple sclerosis Sebenarnya Kanya tidak bercerita banyak mengenai ini Kebetulan Ibu saya Ya Almarhum saya Sama kakak saya Itu pernah melihat tayangan Terus mereka bilang Ada orang yang pernah sakit yang sama Dan disembuhkan Di Hanara Itu waktu saat itu saya tidak terlalu Pusingin ya Karena saya tidak percaya hal-hal kayak gitu Saya hanya percaya sama dokter Terus terang Kemudian semakin lama Saya merasa semakin parah ya Terus kemudian saya ditinggal oleh suami saya Suami saya meninggal dunia pada tahun 2011 Saya tidak punya pilihan lain Karena saya cuma berdua sama suami saya Akhirnya Saya coba Kontakt ke kanya Terus saya minta tolong orang kantor saya Cek ke Bandung juga Kemudian mereka cari tahu Hanara ada di sini Di Bandung Adik saya antarkan saya ke Bandung Saya baru ditinggal suami saya Terus kemudian Kondisi saya yang tidak karu-karuan Saya tidak bisa turun tangga Tidak bisa naik tangga Sudah benar-benar Ya begitu deh saat itu Kemudian saya coba Dan puji Tuhan yang sedikit lebih sedikit Ada kemajuan Itu yang membuat saya langsung Oh berarti Selama ini pemikiran saya terhadap Istilahnya Apa ya Nama pengobatannya Saya juga tidak tahu jelas ya Itu berubah Tapi tidak semudah Itulah kita menentukan Mana yang paling cocok dengan kita Saya suka Saya merasa suatu kekeluargaan Saya merasa suatu kekeluargaan Saya merasa suatu kekeluargaan Ke kekeluargaan Saya ada obatnya Juga obatnya Juga obatnya Karena Menunjukkan bahwa Menyembuhkan orang sakit Bukan hanya sekedar fisiknya Tapi juga jiwanya Nah dari situ saya merasa Oke disini saya akan berobat Langsung saya putuskan Saya tidak pakai obat suntik lagi Jadi sampai sekarang Obat suntik saya masih ada di kulkas tuh Masih ada Saya bilang Kenapa tidak dibuang aja Jadi saya Kenang-kenangan buat saya Saya berani ngambil keputusan seperti itu Sampai waktu saya ke Singapura Dokternya tanya Kamu masih pakai obat suntik? Tidak Saya bilang Tapi dokternya juga tidak Melarang gitu Tidak atau tidak bilang Kenapa gitu Enggak Dia pikir Dia melihat kondisi fisik saya oke aja Jadi dia juga tidak bisa bilang bahwa Oh kamu harus pakai gitu Ya karena saya pilih tahu Mana yang menyembuhkan saya? Kalau saya masih pakai keduanya Kan saya jadi bingung kan Antara obat ini Atau di Hanara Jadi saya putuskan langsung Saya percaya Kalau saya juga Apa Mengutuskan dengan iman Itu pasti benar Itu aja Benar Saya tidak pernah pakai itu Energinya kali ya Sama Sama Kan Depaks juga ya Sakit itu jauh lupa-lupa Ya itu bisa dilihat seperti ini aja Pada saat saya Saya sakit Ya tentunya kan Perusahaan juga Memberikan saya Kebijaksanaan Untuk tidak menghandle Yang berat-berat lagi Jadi Saya mau taruh Di satu ruangan Itu benar-benar satu ruangan Buat saya juga Saya sangat bersyukur ya Karena disitu juga Saya banyak Introspeksi diri Ya Jadi kerjaan saya Bisa dikatakan ringan sekali Bahkan bisa dikatakan Tidak kerja ya Tapi karena saya sudah terlalu lama disitu Mereka kasih Kebijaksanaan seperti itu Saya punya banyak Introspeksi diri Dan ruangan saya Bisa dikatakan Seperti jadi ruangan konsultasi Jadi teman-teman suka dateng Suka meluk Jadi istilahnya Kadang-kadang saya mikir Saya ini kan orang sakit Tapi kenapa saya Bikin orang sehat Untuk selalu bersemangat Gitu loh Kan lucu ya Tidak kerja Kalau menurut saya Jangan putus asa Karena yang namanya Kita mau sehat Itu ada prosesnya Jadi tidak bisa seperti Kalau kita mau dateng Kedokter biasa Sakit perut Dikasih obat Selesai Kalau disini Memang ada prosesnya Harus bersabar Harus disiplin Itu amal yang memang Saya lakukan disini Jadi kalau Dulu itu Saya setiap minggu Tidak ada matinya Tidak ada istilahnya Mau hujan panas Segala macam Saya pasti dateng Karena saya punya motivasi Untuk sedul Dan kenyataannya Itu terjadi Jadi memang harus Sabar Dan disini Tanya mengenai Apa yang paling membedikan Buat saya Tanya mengenai Terus saya sampaikan Kepergian Suami saya Sama penyakit saya Itu yang paling Itu saya nangis Nangis banget Itu saya pikirin Dokter kok bikin saya nangis Kayak begini Terus akhirnya Saya disuruh minum Vivari Setelah itu Entahlah apa yang ditempel Tempel disini Saya juga gak ngerti Gitu Kemudian ditanyakan lagi Perasaan itu kok Seakan-akan hilang Bukan hilang sih Sangat berkurang Saya tanya sama dokter Kenapa dokter menghilangkan Perasaan ini Gitu kan Saya gak mau dong Perasaan saya terhadap suami Saya menghilang begitu aja Saya tidak menghilangkan Cuma sekarang Saya sudah tidak menjadi Pemegang perang lagi disini Jadi hanya sebagai penonton Gitu Dan itu sangat-sangat Betul-betul terjadi Pada saya di kantor Ini yang harus saya ceritakan Gitu ya Biasanya Kalau Tim saya Masuk ke ruangan saya Mereka kan tahu Saya beri kehilangan Jadi setiap kali Mereka cerita Pasti saya nangis Atau bertanya Kadang-kadang mereka Mereka bilang gini Ibu kuat sekali ya Itu saya pasti nangis Gitu Terus kemudian Mereka tahu Saya orang yang memang Tough lah ya Dalam pemikiran mereka Karena saya orang yang Gak mau kelihatan lemah Ya mungkin kadang-kadang Lemah Tapi saya memaksa Dihukan diri tidak Itu Pada saat setelah Saya ketemu dokter Itu mereka tanya Saya dengan tenang bilang Life must grow Saya bilang gitu Mereka kaget semua Ada perubahan apa nih Jadi Itu anak buah saya Setiap kali Saya habis pulang dari Bandung Mereka selalu datang Bu ceritain bu Kemarin gimana ceritanya Itu saya ceritain semua Masa sih bu Kayak begitu Iya Saya bilang Saya ceritain Yang menurut akal Sehat itu gak mungkin Secara logika Gak mungkin Kalian boleh aja Gak percaya Tapi saya melihat Nah akhirnya saya ceritain Itu di kantor Jadi setiap kali Saya ketemu siapapun Yang sakit Saya selalu Ke Hanara aja Saya ceritain dari awal Saya gak bosan-bosan Ceritanya Itu Saya gak bosan-bosan Kalau mereka kan Kadang-kadang melihat Dengan percaya Tidak percaya gitu ya Saya bilang Memang Orang sulit Untuk percaya Kalau tidak merasakannya Jadi datang dong Ke Hanara Saya bilang Jangan lupa di aku sih Hahaha